Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel JDesignku Channelnya kursus desain grafis buat kalian para pemula Oke, di pertemuan yang ke-28 ini kita akan melanjutkan belajar membuat desain company profile Dan bagi kalian yang baru bergabung atau baru melihat channel ini Agar kalian tidak bingung, kalian bisa melihat part 1 di link description di bawah video ini Dan tentunya agar kalian bisa mendapatkan tips dan trik seputar desain Kalian bisa follow instagram saya yang ada di pojok kanan bawah ini Dan tentunya saya meminta dukungan kepada kalian semua agar channel ini berkembang Kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share dan juga tekan tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini Halo semuanya, baik terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu men-support channel ini Kita lanjutkan kembali untuk tutorial bagaimana cara untuk mendesain company profile Seperti biasa teman-teman, mari kita buka software Adobe Photoshopnya dulu Oke, selanjutnya saya selalu mengingatkan kepada kalian, tidak bosan-bosannya Pertama kita akan meng-create sebuah dokumen atau lembar kerja baru Caranya kalian bisa pilih file, kemudian new Atau teman-teman bisa menekan ctrl-n yang ada di keyboard Oke, seperti ini Nah, untuk presetnya kita atur Menjadi custom Kemudian untuk nama projectnya kita buat company profile Atau terserah teman-teman bebas ya Sesuai kebutuhan dan project kalian Selanjutnya, kita akan mengatur ukuran di bagian isi width dan heightnya Oke, kita atur dulu untuk unitnya menjadi cm Dan kita atur menjadi ukuran 4 yaitu 29,7 x 21 cm Nah, untuk resolusinya sendiri kita atur menjadi 300 dpi Dan untuk color mode kita buat pilih same way key Oke, setelah kalian sudah setting semuanya, kalian tinggal pilih ok Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan proses unlock layer Caranya kalian bisa double click di bagian layer background ini Atau klik kiri dua kali dan kemudian kalian pilih ok Oke, kita langsung membuat company profile Dan kita akan lanjutkan Oke, pertama kita akan menggunakan seperti biasa Toolnya kita masih tidak jauh-jauh dengan keluarga retangle ya Kita disini akan membuat dengan tools retangle tool Oke, kemudian kita buat di bagian sisi atas seperti ini teman-teman ya Lalu kita untuk merubah warna Kalian bisa double click di bagian retangle ini Oke, kita atur agar kelihatan perbedaannya ya Kita buat seperti ini dulu Nanti untuk di bagian retangle tool ini Kita akan isi gambar ataupun juga foto ya Kemudian setelah kalian membuat retangle tool Langkah selanjutnya kita akan membuat garis di bagian sisi atas ini Sama kita menggunakan retangle tool juga Kita buat seperti ini Oke, kita turunkan sedikit Seperti ini Kemudian lalu kita akan membuat garis kecil lagi Atau kotak kecil persegi panjang di bagian sebelah kiri Caranya kalian tinggal copy saja retangle dua ini Atau garis yang kedua yang kecil ini Kita tekan ctrl J Kemudian kita tekan ctrl T Kita posisikan di samping seperti ini ya Terus kita geser sedikit Kita buat sedikit jeda di bagian kanan disini ya Oke, jedanya segini Saya rasa cukup Kemudian kita checklist Oke, untuk langkah selanjutnya Kita akan membuat bagian text di bagian sini ya Di area putih ini Oke, kita buat icon kotak ya Kita menggunakan retangle tool juga sama Oke, seperti ini Kita tekan shift ya Agar dia proporsional Jika kalian tidak menekan tombol shift Maka otomatis akan seperti ini Oke, akan menjadi custom Susah untuk memposisikan proporsional ya Oke, kita ctrl J saja Kita hapus Seperti ini Langkah selanjutnya adalah Kita akan memasukkan objek gambar Di bagian Retangle yang kedua ini ya Yang tadi kita buat Sorry Retangle yang satu ini Yang tadi kita buat Caranya kita buka Windows Explorer Dan kalian cari Objek foto atau gambar Yang ingin dimasukkan ke dalam Retangle yang Pertama ini Oke, kita cari dulu Untuk fotonya Oke, disini saya masih menggunakan foto Dari gambar kota ini ya Kita tarik saja teman-teman Ke Adobe Photoshop Seperti ini Drag and drop Kemudian kalian lepas Untuk masukkan objek foto Kedalam Retangle tool ini Kalian bisa klik kanan Kemudian kalian Create clipping next Seperti ini ya Dia posisinya Arah tanda panah ini Masuk kedalam Retangle 1 Kemudian kita perkecil Kita ctrl T Kita tekan tombol shift ya Agar proporsional Oke, kita tarik teman-teman Seperti ini Nah, kita posisikan Seperti ini Oke Nanti bebas ya Sesuai kebutuhan kalian Atau project kalian Kalian bisa atur sendiri Oke Kemudian di bagian atas Garis 2 ini Kita akan mewarnai Menjadi warna kuning Dan juga berwarna biru Oke, kita double click Di icon Retangle ini Kemudian kita atur Untuk warnanya ya Kita buat warna Biru Seperti ini teman-teman Oke, kita hapus terlebih dahulu Retangle yang bagian bawah ini Oke, seperti ini ya Dia masuk ke dalam Retangle yang ini Kemudian kita akan membuat Warna lagi di bagian Retangle tool yang panjang ini Atau garis yang panjang Di sampingnya Oke, kita double click lagi Teman-teman Seperti ini Kita atur untuk warnanya Menjadi orange Seperti ini ya Oke, jika sudah Tinggal pilih Oke Nah, seperti ini guys Nah, untuk langkah selanjutnya Mari kita Membuat Retangle tool Baru lagi Atau kalian bisa menekan Tombol U yang ada di keyboard Tekan shift ya Oke, seperti ini Kita double click Kita buat warnanya Menjadi Warna biru Oke, seperti ini ya Kita tekan Oke Seperti ini Kemudian kita akan Memasukkan Object Ataupun juga icon Kedalam kotak Retangle yang tadi kita Buat ini Oke, mari kita cari Objectnya Kita buka dulu Windows Explorer nya Kemudian kita cari Lokasi icon Yang telah kalian siapkan Oke, saya disini Menyiapkannya di desktop ya Kemudian kita tarik Oke, seperti ini Kita tekan checklist Kemudian saya akan Merubah warnanya menjadi putih Kita perkecil dulu ya Untuk posisi dari iconnya Kita masukkan ke dalam Object Retangle yang tadi kita buat Oke, kita selection Caranya kalian tekan tombol shift Dan kalian klik Retangle yang ketiga ini Otomatis dia sudah Terselection dua-duanya Kita atur Di bagian atas Untuk elementnya Oke, seperti ini Kita zoom dulu Oke Kita perkecil lagi Kita ctrl T Dan kita perkecil Seperti ini Kita ubah warnanya Caranya adalah Kalian tinggal klik kanan Kemudian blending option Dan kalian pilih Color overlay Oke, seperti ini Kita buat warna putih Kemudian kita pilih Oke ya Oke, kita posisikan lagi Untuk klikmennya Untuk posisi atau juga Tata letaknya Atau marginnya ya Kita atur Seperti ini agar di tengah Oke, kita Perbesar sedikit Kemudian kita checklist Oke, saya rasa cukup Kita atur lagi Untuk marginnya Sudah centering ya Seperti ini Nah, kemudian Kita Akan Melakukan atau membuat text Di bagian sebekanan Di sini ya Kita group dulu Seperti ini Agar dia Terpackage ya Seperti ini teman-teman Nah, selanjutnya Kita akan membuat text Di bagian Sini ya Oke, kita akan membuat text Caranya Kalian bisa menekan Tombol T yang ada di keyboard Atau teman-teman Bisa memilih tool ini ya Tool T yang ada Di bagian toolbar Oke, seperti ini ya Kita control V Oke, kita atur Untuk warnanya Jadi warna hitam Kemudian kita Rubah untuk pointnya Kita buat area aja Kita control T dulu Kita hilangkan Untuk simbol Dari T2 ini Karena dia membuat Rubah capital Kita atur ya Untuk Merapikan textnya Oke, seperti ini teman-teman Kalian bisa atur Oke, kita control A dulu Kemudian Kita atur lagi Untuk paragrafnya Nah, seperti ini Oke Kita berkecil Oke, teman-teman Seperti ini Lagi selanjutnya Adalah Kita akan membuat Atau meng-copy Lagi Di bagian sebelah kanannya ya Kita masukkan Di grup 1 ini Oke, seperti ini ya Untuk textnya Agar ter-package Dengan Rectangle tool Dan juga icon Yang tadi kita masukkan Oke, kita control J Teman-teman Untuk meng-copy Kita geser lagi Di bagian sebelah kanan Oke, seperti ini Oke Lalu kita Tekan shift Dan kemudian Control T ya Nah, seperti ini Sudah jadi Untuk textnya Oke Kita posisikan di atas Dan kita copy lagi ya Kalian bisa tekan shift Di grup 1 copy Dan juga grup 1 ini Agar kita copy Kedua-duanya Kita tekan Control C Maka di otomatis Akan ter-copy Seperti ini Oke Seperti ini ya Oke, kemudian Kita posisikan Agak lebih ke atas Biar Sama Oke, kemudian Setelah kalian sudah Mengatur posisinya Kita grup Semuanya Oke Text dan juga icon Yang tadi kita buat Oke, kita tekan shift Seperti ini ya Pat-patnya kita grup Kemudian kita Control G Untuk melakukan Proses grup Kita atur posisinya Agar centering Di bagian tengah-tengah Ataupun juga Marginnya Di kotak yang putih ini Kita selection dulu Teman-teman Seperti ini Kita atur Untuk posisi Mengatur marginnya Di bagian mana Buat kita rubah Menjadi move tool Dan kita pilih Di bagian atas ini ya Untuk posisinya Oke, seperti ini Oke, seperti ini teman-teman Kemudian kita akan Merubah Icon dari Ketiganya Biar tidak sama ya Kita Rubah Caranya sama Seperti tadi teman-teman Kalian hanya Tinggal melakukan Drag and drop Dan masukkan ke dalam Retangle Yang tadi kita buat Atau retangle kotak Yang kita buat ini ya Yang berwarna Biru Oke, kita drag and drop lagi Kita tarik ya Seperti ini teman-teman Kita posisikan Di bagian sebelah kanan Kita klik kanan Bending option Kita rubah warnanya Menjadi warna putih Kita pilih ok Lagi Ini kita ctrl T Kita perkecil Oke, saya rasa cukup Kemudian kita posisikan Agar dia Marginal centering ya Klik kanan Kalian cari untuk retanglenya Di sini menggunakan Retangle 3 ya Kita atur Seperti ini Kemudian di bagian Sebelah kanan Pertama seperti tadi Kita klik dulu Retanglenya Retangle 3 ya Seperti ini Kemudian kita Masukkan objek Ataupun juga icon Kedalam ada Biphotoshopnya Biphotoshopnya Seperti ini Kita tekan checklist Dan kita klik kanan Kemudian blending option Kalian pilih color overlay Kemudian pilih warna putih Lalu ok Dan ok lagi Kita ctrl T ya Seperti ini Kita perkecil lagi Oke Kemudian Kita klik di retangle 3 ini Kita transip Kita atur untuk posisinya ya Oke Seperti ini Dan satu lagi Untuk iconnya Kita masukkan Oke Kita tarik saja Seperti ini Oke Kita perkecil Kita tekan Ctrl T Kita hilangkan terlebih dahulu Untuk backgroundnya Oke Kemudian kita pilih Magic Wand tool Untuk menghilangkan Background kotak-kotak ini Kemudian kalian klik kanan Dan pilih Restorize layer Oke Kemudian kita tekan Tombol delete ya Kita ctrl D Kemudian klik kanan Blending option Dan kalian buat warna putih Oke Seperti ini ya Kemudian kita pilih ok Kita tekan ctrl T Kita perkecil lagi Dan kita akan memasukkannya Kedalam Retangle 3 ini Oke Atur untuk marginnya Di bagian atas Oke Sudah jadi Oke Mungkin sekian saja Tutorial untuk membuat Desain company profile Semoga bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa juga Share ke media sosial kalian Dan tunggu video-video Selanjutnya Sampai bertemu Kembali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax